Intro Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Kabupaten Pidil kembali menyentuni anak yatim di Kecamatan Bate dan Padang Tiji Santunan yang diberikan PKB berupa baju lebaran kepada sejumlah anak yatim yang dibelanjakan di pasar grong-grong Pidil Sebelumnya, kegiatan peduli yatim piatu juga telah dilaksanakan di Kecamatan Tangsi dan Mutiara Intro Sejauh ini, PKB Pidil sudah menyentuni 25 anak yatim piatu dengan membelanjakan pakaian baru untuk Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah Ketua DPC PKB Kabupaten Pidil Yusri Kasim mengatakan Santunan terhadap sejumlah anak yatim tersebut merupakan bentuk empati sesama untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan 2022 Intro Sementara itu, Sekretaris Dewan Syura DPC PKB Kabupaten Pidil Hasan Basri atau Akrab Disapa Toki Hasan mengaku senang bisa berbagi kebahagiaan dengan sejumlah anak yatim dengan cara membeli baju lebaran untuk mereka Intro Dengan demikian, para anak yatim itu dapat merayakan lebaran dengan penuh sukacita sebagaimana layaknya anak-anak lainnya Dari Kabupaten Pidil, Tim Liputan melaporkan Intro 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 Intro